Halo adik-adik, kita akan membahas mengenai sistem pertahanan tubuh. Yang ditanyakan adalah, mengapa gigitan serangga jenis tertentu dapat menyebabkan pembengkakan? Yuk kita jawab bersama. Sebelumnya kita harus tahu, umumnya serangga biasanya menggigit, menyengat, atau mengeluarkan racun. Ini semua sebagai bentuk pertahanan diri. Jika kita terkena gigitan serangga, maka gejala yang ditimbulkan akibat gigitan tersebut. Yaitu merupakan reaksi hipersensitivitas. Atau reaksi alergi. Yang ditimbulkan oleh tubuh. Akibat adanya racun atau alergen. Yang masuk pada kulit dan tubuh berusaha untuk menghilangkannya. Jenis reaksi yang ditimbulkan akibat gigitan serangga. Tergantung pada jenis serangga. Tergantung pada jenis serangga. Contohnya adalah gatal. Yang kedua adalah rasa nyeri. Atau tidak nyaman di tempat gigitan atau sengatan. Yang ketiga adalah panas. Seperti terbakar. Dan yang keempat adalah bengkak. Atau kulit melepuh. Bengkak ini merupakan salah satu jenis reaksi yang ditimbulkan dari akibat gigitan serangga. Sengatan atau gigitan serangga ini mengandung racun. Yang terdiri dari protein dan zat lainnya. Yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Bila masuk ke tubuh manusia. Salah satunya adalah pembengkakan pada area sekitar gigitan. Contohnya yaitu pada sengatan lebah. yang menyebabkan nyeri tajaman diikuti oleh pembengkakan area yang disengat. Sesaat setelah gigitan di area yang disengat akan terbentuk penjolan kemerahan yang dikelilingi. oleh lingkaran putih. Penjolan ini terasa hangat dan nyeri jika disentuh. Sekian penjelasan mengenai mengapa gigitan serangga jenis tertentu dapat menyebabkan pembengkakan. Terima kasih.